Bismillah, halo semuanya. Kali ini saya kembali lagi dengan template PPT Business. Template ini multiguna ya. Kamu bisa menggunakannya untuk berbagai macam presentasi. Dan tentunya template ini gratis dengan jumlah 9 slide unik. Seperti biasa, saya akan menunjukkan cara edit template ini. Saya akan perlihatkan cara mengganti gambar, layout, dan juga warna templatenya. Kemudian untuk mendownload template ini, kamu perlu kode download ya. Untuk itu saya akan sebut dan tampilkan dalam video ini. Durasi videonya pendek aja, sehingga kamu akan dengan mudah menemukan kode downloadnya. Oke guys, pertama saya akan perlihatkan cara mudah mengganti gambarnya. Karena sebagian besar di slide berisi gambar. Saya contohkan di slide ini. Di sini terdapat satu placeholder gambar. Klik kanan pada gambarnya. Lalu pilih chain picture. Lalu pilih disk device untuk mengambil gambar dari komputer kalian. Pilih gambar yang diinginkan. Setelah terganti, kamu bisa sesuaikan gambar dengan area placeholder. Pergi ke picture format. Klik crop tool di sini. Lalu geser gambar ke area yang diinginkan. Bisa dengan sambil tekan tombol shift ya. Oke, kemudian cara kedua. Karena gambarnya berada pada placeholder, kamu bisa langsung delete aja gambarnya. Klik pada gambarnya. Lalu tekan delete pada keyboard. Kamu bisa tarik gambar ke sini atau klik pada ikon gambar untuk mengisikan gambar. Oke, seperti itu ya cara ganti gambarnya. Kemudian layout. Di sini terdapat 11 custom layout ya, yang bisa kamu gunakan untuk menambah slide baru. Klik pada tulisan new slide untuk memilih layout slide. Lalu teman-teman pilih layout yang ingin digunakan. Teman-teman tinggal mengisi placeholder yang ada. Title di sini. Terus kontennya. Kemudian gambarnya. Baik, kemudian untuk mengubah atau menambah layout, teman-teman harus masuk dahulu di slide master. Masuk di menu view. Lalu slide master. Ini adalah area slide master ya. Di sini teman-teman bisa mengelola layout dari suatu template PowerPoint. Seperti mengatur font default, warna, dan banyak lagi ya. Saya telah mengupload video tentang slide master ini. Linknya ada di deskripsi. Kemudian untuk keluar, klik close master view di sini. Oke, sebelum saya perlihatkan cara mudah mengganti warna seluruh slide, saya akan sebutkan kode downloadnya. Silahkan dicatat. Kode downloadnya PPT195532. Link ke halaman download ada di deskripsi ya. Baik, kita lanjut. Masuk di menu desain, klik tanda panah di sini, colors, dan pilih varian warna yang tersedia. Sekarang lihat, semua warna slide telah berubah ya. Ini mengikuti palet warna yang dipilih. Untuk menambah palet warna, teman-teman bisa cek tutorialnya melalui link video di deskripsi ya. Baik, semoga templatenya bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat kita, pada selamat.